Ya brother yang ganteng bintajir, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan di atas permukaan cat mobil Permasalahan yang pertama ya bro Water spot atau jamur atau bercak air yang mengering Penyebabnya satu operasional parkir mobilnya lebih sering di luar ya bro Yang kedua mobil jarang dicuci Yang ketiga mobil sering dicuci tapi prosesnya ada yang salah terutama pada saat tahap proses pengeringannya Yang ketiga faktor air yang keempat kurangnya perawatan cat mobil itu sendiri Permasalahan kedua swir atau sarang laba-laba Penyebabnya terlalu sering kejemur di luar Yang kedua proses cuci mobil yang salah Nah ketiga kurangnya perawatan Perawatan disini seperti cuci plus wax ya bro Nah suir atau sarang laba-laba ini termasuk penyakit atau kasus yang paling sering ada di mobil ya bro Terutama di mobil-mobil warna hitam ya bro Yang jadi kendala adalah kadang kita beli mobil baru pun itu swirnya sudah ada ya bro Karena kadang posisi mobil pada saat stok itu posisinya dia taruh di luar ya bro Permasalahan yang ketiga hologram atau polesan berkabut Kasus seperti ini sering banget Kelihatan di mobil-mobil warna hitam ya bro Warna gelap Dia bentuknya seperti asap-asap ngabut begitu bro Penyebabnya adalah Satu speed mesin poles yang terlalu tinggi Yang kedua Kompon yang dipakai Yang ketiga Mainpadnya terlalu sering miring Jadi Lebih kepada Skill Si teknisinya ya bro Permasalahan yang keempat Light And deep scratch Baret halus Dan baret dalak Banyak faktor penyebab Baret halus ini ya bro Yang membedakan adalah Mana baret yang masih bisa dipoles Dan mana baret yang tidak bisa dipoles Alias harus di repaint Cara membedakannya adalah Bro bisa rabah pakai ujung kuku ya bro Kalau dia udah terasa nyangkut di kuku Berarti Itu Baratnya sudah dalam ya bro Tapi kalau sudah kelihatan plastiknya seperti ini Seperti digambar Ya berarti dia harus repaint ya bro Atau harus dicat ulang Permasalahan kelima Pains Caps Atau cat nempel ya bro Biasa kasus-kasus kayak gini Lebih sering penanya di bagian-bagian Bumper ya bro Bumper belakang Bumper depan Ini penyebabnya Biasanya Karena Senggolan Atau Kesrempet Sama mobil orang Atau bisa juga Kesrempet pagar ya bro Nah Biasanya Warnanya Beda Kalau warna Mobil Atau warna cat orang Masih nempel Di member kita Berarti itu kita yang untung Kita masih bisa menggosoknya Dengan kompon secara manual Walaupun hasilnya Gak terlalu maksimal ya bro Permasalahan yang keenam Berpuk Atau kotoran burung Seperti biasa Ini Terjadi Karena mobil sering parkir di luar ya bro Jadi Ini sebenarnya Kalau mobil kena kotoran burung Ini sebaiknya Langsung kita lap Minimal dengan tisu basah dulu lah bro Jangan didiamin Sampai berhari-hari Bahkan berminggu-minggu Apalagi Kalau Sampai kena di cup mesin ya bro Ini Kalau sampai kena di cup mesin Sampai kelamaan Dia Akan menjadi bercak Dan Kalau sudah bercak begitu Itu Gak bakalan bisa hilang ya bro Pasti Bakal keliatan Seperti cat Retak-retak begitu Nah Ini Sebaiknya Kalau kena Langsung buru-buru Dilap dulu ya bro Jangan didiamkan Permasalahan Ada parkir di bawah pohon bangga Karena Noda getahnya ini Sama seperti noda kotoran burung Kalau udah kelamaan Susah untuk dihilangkan bro Dia bakalan jadi flag Jadi bercak di catnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Warna putih ya bro Dia keliatan banget Seperti Tai lalat Atau Tompel kecil-kecil Penyebabnya Adalah Biasanya Mobil sering Melakukan perjalanan Keluar kota ya bro Melewati Jalur tol yang panjang Atau Jalur tol yang baru Ada pembangunan ya bro Ini biasanya Banyak asfal nempel Di situ Permasalahan Yang ke sembilan Orange peel Atau cat kulit jeruk Penyebabnya Adalah Pada saat Proses catnya Tahapannya Masih ada yang Kurang sempurna Yaitu Terutama Pada saat Tahapan Pengamplasannya Jadi Dia kurang rata Pengamplasannya Kurang halus Nah Efeknya itu Jadi bayangan Akan terlihat Keriting Harusnya kan bayangannya Seperti cermin rata Ini terlihat Keriting ya bro Jadi Ini kurang pengamplasan Ya bro Permasalahan Yang ke sepuluh Bugs Atau serangga Penyebabnya Biasanya Mobil Sering Melewati Jalan-jalan Yang posisinya Dekat area persawahan Ya bro Apalagi Kalau mobil itu Sering lewatnya pada malam hari Biasanya Serangga-serangganya Seperti yang ada di foto ini bro Jalan Jangkri Laron Terutama Dan Capung ya bro Dalam jumlah yang banyak sekali Nah Dia ini ketabrak Sama mobil kita bro Nah Jadinya seperti yang digambar ini ya bro Tapi Ini masih bisa dihilangkan bro Oke bro Ini permasalahan Ini permasalahan Yang ke sebelas Yaitu Stone chips Atau Mobil terkena Serpihan Batu Biasanya Biasanya Sering Sering Seperti Kondisi Seperti ini Kondisi Seperti ini Biasanya Sudah tidak bisa dipoles Baik itu Kompon Polis Wax Ataupun Coating Yang pada saat pengaplikasiannya Tidak rata Atau Bisa juga Telat ngebuff Atau Telat ngelapnya Sehingga Menyebutkan Bercak Seperti warna pelangi Atau Belang-belang Apalagi kalau terkena Sorotan sinar lampu Atau Matahari Ini Contoh Smering Pen Setelah proses Wax Jadi mungkin Waxnya Keras Atau Dia Belang-belang Seperti ini Kalau ini Contoh Smering Pen Setelah proses Coating Dia Kelihatan sekali Perbedaan Warnanya Seperti Ini Terjadi Karena si teknisi Lupa ngebuff Lupa Ngelap Coating Jadi ada yang ketinggalan Tidak dilap Pada saat proses Coating Permasalahan Keempat belas Cat Botak Biasanya Cat Botak ini Terjadi Setelah mobil Mengalami Proses Kompon Tapi Kasus Cat Botak Ini Lebih Pure Dari Kesalahan Si teknisinya Biasanya Cat Botak Lebih sering Kena Di Tukukan Tukukan Bodi Bagian Ujung Dan List List Pintu Dan Cat Botak Ini Untuk Kita Melihatnya Biasanya Warnanya Warnanya Lebih Pudar Dibanding Warna Aslinya Permasalahan Yang Ke 15 Ya Bro Over Spray Cat Atau Terkena Semprotan Angin Cat Penyebabnya Adalah Satu Mobil Baru Saja Selesai Masuk Bengkel Cat Atau Masuk Bengkel Body Repair Yang Kedua Mobil Diparkir Dekat Dengan Posisi Di Orang Lagi Ngebangun Atau Ngecat Rumah Permasalahan Yang Ke 16 Cat Kena Semen Penyebab Utamanya Satu Mobil Diparkir Terlalu Dekat Dengan Area Yang Ada Aktifitas Proyek Pembangunan Seperti Pembangunan Rumah Ruko Jembatan Dan lain-lain Penyebab yang kedua Mobil kena ciprat Dari Sisa-sisa Semen Di Mobil Molen Ya Bro Jadi mobilnya berada di posisi belakang mobil Molen Permasalahan yang ke-17 Krak di emblem Logo List Atau Grill Penyebabnya Satu Mobil jarang dicuci Ya Bro Penyebab yang kedua Proses pengeringan setelah cuci Yang Kurang Maksimal Jadi Pada saat pengeringan Itu masih ada air yang tersisa di logo dan emblem-emblemnya Oke Bro Jangan lupa di like dan di subscribe ya agar saya lebih semangat lagi buat video-video yang lainnya Terimakasih Bro Terimakasih Bro Terimakasih Bro